Heho Pop Gengs! Kapal pesiar ini bernama Oceanos, buatan Perancis dan milik perusahaan dari Yunani, Epirotiki. Tanggal 3 Agustus 1991, membawa 571 penumpang dari London ke Durban, Afrika Selatan. Bersama Kapten Yanis Afranas, kelahiran 1940, keberangkatan diantar dengan pesta berlayar seperti kebiasaan banyak kapal pesiar. Tanpa pernah menyangka bahwa itu adalah pelayaran terakhir Oceanos. Karena keesokan harinya di pelayarannya 4 Agustus 1991, kapal ini tenggelam di lepas pantai Afrika Selatan. Keberangkatan kapal ini semula tertundah karena beberapa hal. Juga di beberapa bagian kapal ini sangat butuh perbaikan. Sialnya di tengah pelayaran, Oceanos menghadapi badai besar. Lautan pun mengganas di malam hari. Kapal mulai oleng, pelayan hampir tidak bisa membawa nampan makanan tanpa menjatuhkan sesuatu. Tak ayal, gelombang air memecah bagian pipa pembuangan limbah yang uzur. Menghasilkan redakan dan air mulai membanjiri kapal. Mesin pun mati. Kapal mulai berguling-guling. Semuanya makin kacau. Tidak ada alarm atau pengumuman kapal dalam masalah. Ternyata kapten dan awak sudah pergi dengan sekoci. Para penumpang kemudian menyiarkan panggilan darurat lewat radio. Tim penyelamat datang keesokan harinya. Proses penyelamatan penumpang sangat dramatis. Dibantu tim penolong, mereka mulai diarahkan menggunakan pakaian pelampung lalu turun ke sekoci. Sisanya dievakuasi menggunakan heli karena kapal sudah terguling ke samping. Mereka pun semua selamat menjauh meninggalkan Oceanos yang perlahan menghilang ke dasar lautan. Dan sang kapten yang melarikan diri itu tanpa membantu penumpangnya tidak mendapatkan sanksi apa-apa. Bahkan masih ditugaskan loh oleh perusahaan. 13 Januari 2012 kapal pesiar mewah Costa Concordia yang dioperasikan perusahaan Italia Costa Cruz menarik perhatian dunia, tak kala dikabarkan karam di perairan terumbu karang dekat Isola del Giglio, Italia. Dalam banyak rekaman dan foto-foto kejadian, nampak kapal ini terbalik. Dan begitu berdekatan dengan hudian warga pesisir. Di bagian lambungnya ada batu yang tersangkut. Kronologi kejadiannya seperti ini. Pukul 5 sore, kapal sandar di pelabuhan. Penumpang mulai berdatangan. Pukul 7 malam waktu setempat, kapal siap berlayar dari pelabuhan Civita Vekia. Kapal ini mengangkut sekitar 4.299 orang. Terdiri dari 3.000 turis dan lebih dari 1.000 awak kapal. Pukul 9.30, kapal menabrak karang di wilayah Tuscan di Pulau Giglio. Lima menit kemudian, listrik kapal mulai padam. Penumpang pun mulai panik. Alaram pun berbunyi menginformasikan kepada awak bahwa sedang ada masalah. Beberapa saat setelahnya, kapal mulai miring. Semua pun makin kacau. Penumpang makin panik. Beberapa berkumpul di dekat sekoci dengan pakaian pelampung. Lalu, sang kapten melakukan manuver dengan mendekatkan kapal ke pantai. Pukul 10 lewat 10, perintah meninggalkan kapal dikeluarkan dan sekoci diturunkan. Satu jam dari itu, sekoci pertama tiba di pantai Giglio dibantu warga dan penjaga pantai. Pagi hari, ternyata masih ada penumpang dan awak yang tertinggal di dalam kapal. Beruntung masih bisa diselamatkan. Dilaporkan 43 luka-luka, 2 penumpang, 1 awak kapal kehilangan Jawa. 17 pun dinyatakan hilang. Hasil investigasi menemukan kesalahan pada kapten Francesco Cetino, yang dicurigai melakukan sail by salute, terlalu dekat ke karang pantai. Saat tabrakan terjadi, kapten juga tidak langsung mengirimkan mayday, tidak berkoordinasi dan menjadi salah satu yang pertama sampai ke daratan. Komandan penjaga pantai Italia, Gregorio De Falco, sampai kesal saat menelpon kepada kapten yang menyelamatkan diri meninggalkan penumpangnya di belakang. Terima kasih telah menonton! Saya melakukan ini, komandante Cetino. Allora, komandat, saya melakukan ini. Parla a voce alta. Allora, la nave adesso, saya berkata di... Komandat, parla a voce più alta, metta la mano davanti al microfono e parla a voce alta. Chiaro? Fala venire, nascita. Fala venire, fala venire qua, fala venire qua. Allora, in questo momento, la nave è inclinata. Ho capito. C'è gente, ascolti, c'è gente che sta scendendo dalla biscagina di brua. Lei quella biscagina la percorre in senso inverso, sale sulla nave e mi dice quante persone. E che cosa hanno a bordo. Chiaro? Gli dice se ci sono bambini, donne o persone bisognose di assistenza. E mi dice il numero di ciascuna di queste categorie. E chiaro? Guardi, schettino, che lei si salvato forse dal mare, ma io la porto veramente molto male. Faccio passare l'anima di guai. Banda porto, carto. Sang kapten pun diganjar 16 tahun penjara, dan jadi bahan cemohan warga. Dalam dunia maritim, ada tradisi yang dilakukan banyak kapten. The captain goes down with the ship, di mana kapten selalu konsentrasi pada penyelamatan. Penumpang perempuan dan anak-anak pertama, kedua orang tua, ketiga penumpang pria, keempat awak kapal, dan yang terakhir diri sendiri. Tak jarang karena tradisi ini, banyak kapten yang tenggelam bersama kapalnya. Contoh terbaik adalah Kapten Titanic. Ini adalah Andrea Doria, kapal pesiar Italia terbesar, tercepat, mewah, dan dikatakan paling aman. Dibuat pada tahun 1951. Berlayar pertama kali tahun 1953, dan terakhir 25 Juli 1956. 26 Juli, kapal ini tenggelam di lepas pantai Massachusetts. Kapal ini miring ke samping. Sementara itu, terlihat sekoci-sekoci sudah diturunkan, dan penumpang mulai berlayar menyelamatkan diri. Tinggal Andrea, yang pelan-pelan turun ke dasar laut, beristirahat panjang. Kapal ini menemui takdirnya setelah terjadi tabrakan dengan kapal Stockholm, Sweden. Andrea, yang bobotnya lebih besar dari Stockholm, langsung saja miring ke samping, membuat setengah dari sekoci-nya tidak dapat digunakan. Beruntung, awak kapal merespon dengan cepat masalah yang terjadi. Komunikasi sangat lancar, dan mereka tetap tenang di masa-masa perbaikan, evakuasi, dan penyelamatan. Setidaknya ada 1.660 penumpang dan awak yang selamat. Meski 46 orang harus kehilangan nyawa sebagai akibat langsung dari tabrakannya. Selain kabut malam hari yang tebal, tabrakan terjadi dicurigai karena komunikasi radio kapal dan radar tidak berfungsi atau tidak diperhatikan betul oleh awak. Sedangkan, kedua kapal ini harus berbelok ke arah sama dan datang dari area yang berbeda. Ya, jadinya tabrakan. Sedikit mirip dengan kejadian di Meksiko ini. Carnival Glory terlihat sedang bermanuver untuk berlabu, dan Carnival Legend sudah berada di samping belakangnya. Kekeliruan teknis berlabu dan berlayar ini membuat sedikit tabrakan. Tapi, efeknya itu sangat besar. Badan kapal Glory pun robek, membuat satu tamu Glory cederah ringan karena kesambet senggolan dari Legend. Dua kapal ini berasal dari perusahaan yang sama, Carnival Cruise Line di Panama. Untuk perbaikan, perusahaan lebih gampang dalam menyelesaikannya. Yang masalah adalah belajar lebih baik saat mendarat dan berlayarnya nanti. Dan insiden kapal pesiar yang paling besar dan populer dikenal orang adalah Titanic. Kapal samudera kelas olimpik yang dioperasikan oleh White Star Line merupakan kapal terbesar di dunia pada tahun pelayaran perdananya. Yakni saat bertolak dari Southampton, Inggris menuju New York City, Amerika Serikat. 15 April 1912, Titanic menabrak gunung es menyebabkan 1.517 orang kehilangan nyawanya. Sejarah kasusnya, penggambaran situasinya sudah berulang kali diulas dan diangkat oleh banyak media. Dan yang paling melekat adalah film Titanic yang diangkat dari kisahnya. Rest in peace untuk semua korban insiden maritim dimanapun berada. Dan tetap waspada di laut, udara maupun jalan raya.